Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Irfan Aquatic Oke, hari ini saya akan mengenalkan salah satu media filter lagi ya, buat pemula Jadi teman-teman, ini namanya jarnel alias jaring nelayan Yang warna putih ini ya, kalau yang warna hitam ini jaring untuk kantongnya saja untuk tempatnya Oke ya, jadi jaring nelayan ini termasuk salah satu media filter yang bisa menggantikan media filter mekanis, yaitu busa Menggantikan busa, jadi, dan ini pengalaman saya teman-teman ya, menggunakan jaring nelayan Yang pertama kelebihannya ya, harganya terjangkau Yang kedua, untuk kolam outdoor ya, ini saya gunakan outdoor Jangka waktu pemakaiannya cukup lama, sebelum tiba waktunya untuk dibersihkan teman-teman ya Itu yang kedua, lebih lama dibanding penggunaan kapas Oke, itu yang kedua Yang ketiga, proses membersihkannya juga gampang Proses membersihkannya gampang ya teman-teman ya Ini yang bersih ya, ini yang kotor Cukup kita ambil, kita keluarkan medianya, kemudian kita semprot dengan air yang deras Kita pukul-pukulkan begini ya, sambil disemprot, nanti dia akan putih lagi kembali seperti ini Oke, itu yang ketiga Yang keempat, jangka waktu pemakaiannya ya Pemakaian maksudnya, keawetannya ini juga cukup lama dibanding kapas Yang kelima, tentu saja hemat biaya ya kan Tapi kalau untuk indoor, misalkan kita menggunakan tank Saran saya, baiknya tetap menggunakan kapas sekali ya Supaya hasil penyaringannya lebih maksimal Saya sih tidak begitu melihat perbedaan yang signifikan ya Antara hasil penggunaan jaring nelayan dengan kapas gitu ya Tetapi saya yakin Sepertinya kalau kita menggunakan kapas yang halus itu ya Nah itu hasilnya juga akan lebih maksimal Saringan yang halus pun akan tersaring Kalau menggunakan busa atau media filter busa yang rapat itu teman-teman ya Oke, seperti yang pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya Tapi kalau untuk busa Ataupun kapas itu kita gunakan di outdoor gini teman-teman Maka akan sangat singkat waktu pakaiannya Dan kita harus sering membersihkan Gitu ya Ini jaring nelayan Coba kita keluarkan dulu yang kotor ini ya Nah ini sudah kotor teman-teman Nah seperti ini nanti tinggal semprot aja Kita tinggal semprot dengan air yang deras Kemudian kita pukul-pukul Kemudian dia akan kembali lagi putih seperti ini Oke ya Oke teman-teman itu sedikit pengalaman saya Dengan menggunakan jaring nelayan Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi Apa namanya Inspirasi Ataupun menambah ide teman-teman Untuk memelihara ikan hias Oke sampai ketemu di video saya berikutnya